Intro Pelatihan dan gelar teknologi digelar selama 3 hari di Gedung Teknik Politeknik Negeri Jembar Puluhan siswa dan siswi dari sejumlah wilayah di Jawa Timur turut serta dalam kegiatan ini Dengan tema manufaktur robot transporter berbasis energi bersih ini Peserta diajak merakit robot transporter yang berbasis energi terbarukan tenaga surya Energi terbarukan seperti tenaga surya ini saat ini memang sedang gencar, disosialisasikan dan diterapkan oleh pemerintah Selain hemat dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi Energi terbarukan juga memberikan manfaat lain, salah satunya mengurangi polusi udara Pelatihan ini pun mendapat respon positif dari peserta selain pelajar membuat robot Kegiatan ini juga menambah pengetahuan tentang manfaat energi terbarukan Meski terdapat sedikit kesulitan karena materi pengetahuan ini terbilang baru diterima oleh para siswa Usai pelatihan, robot transporter hasil rakitan para peserta dilombakan oleh panitia polisi Ketua panitia kegiatan Ahmad Rofi I berharam, rangkaian kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan transfer knowledge kepada para peserta Di era industri 4.0, energi terbarukan memang sedang gencar, disosialisasikan dan diterapkan secara bertahap oleh pemerintah Selain hemat, energi terbarukan juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan ekosistem Tujuan pelatihan robotik ini sendiri apa? Tujuan pertama, yang pertama kita ingin memberikan transfer knowledge mengenai energi terbarukan Yang update untuk perkembangan teknologi saat ini, salah satunya adalah manufaktur robotik, transformer Sehingga dengan menggunakan energi bersih, yaitu energi terbarukan Salah satunya adalah dengan menggunakan energi surya Sehingga kita ingin mengenalkan pada SMK-SMK, terutama SMK di wilayah Jawa Timur Karena kegiatan ini adalah merupakan kegiatan serangkaian roadshow dari jurusan teknik, politeknik di Jumber Di tiga wilayah pusat, yang pertama di Kabupaten Madiun, kemudian kita lantikan ke Kabupaten Beban Terakhir yaitu di Kabupaten Jumber Untuk pesertanya sendiri adalah peserta seluruh SMK-SMK yang berbasis teknologi sejawa timur Dari Jumber, Yudi Sadi, Jumber 1 TV, melaporkan Tepat di sekitar jalan utama desa Jambesari, Kecamatan Sumber Baru Yang menghubungkan dengan desa Tiris, Kecamatan Tiris, Probolinggo ini Dinding tembok penahan tanah sudah beberapa kali runtuh Namun sampai detik ini belum tersentuh pembenahan secara serius Padahal pembangunannya yang selesai tanggal 21 November 2021 yang lalu Mencapai biaya 606.803.000 rupiah Karena tak kunjung di Benahi, pelengsengan ini menjadi semakin rusak Sehingga sisi jalan yang ada di sekitar menjadi semakin terkikis Oleh karena itu, para pengemudi dari luar daerah roda empat Khususnya truk dan kendaraan lain harus ekstra hati-hati Kalau saya lihat, papan namanya di anggaran itu 660 sekian Juta Sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya Harapan Bapak? Harapan saya sebagai kepala desa Karena jalan ini satu-satunya menuju wilayah Tiris Dan warga kami kalau itu longsor lagi Hanya tinggal berpasiti sudah mengikis asfal Karena bisa lewat warga kami Dari Jambisari Sumber Baru, Sukita Jumper 1 TV Melaporkan Giat menggalang donasi kemanusiaan untuk korban gempa di Cianjur Dilaksanakan di pusat kota Jumper Tepatnya di momen nonton bareng Piala Dunia 2022 di Alun-Alun Galang donasi ini nantinya akan dilangsungkan sebulan penuh Selama perhelatan Piala Dunia 2022 Masyarakat yang hadir Nobar diharapkan menyisihkan sedikit rejikinya Untuk membantu saudara kita yang baru saja tertimpa musibah Kegiatan diawali dengan doa bersama kepada para korban jiwa gempa Cianjur Dan dilanjutkan penggalangan dana Ketua IJTI Korda Tapal Kuda Tomi Iskandar menuturkan Bahwa kegiatan ini murni bentuk kepedulian anggota IJTI Tapal Kuda Dan panggilan kemanusiaan terhadap saudara kita di Cianjur Yang baru saja tertimpa musibah bencana alam Donasi akan berjalan mengalir selama sebulan penuh Yang nantinya hasil yang didapat ditotal lalu disalurkan Kepada warga Cianjur yang tertimpa musibah Malam ini bertambah dengan agenda nonton bareng di Alun-Alun Kita dari Ikatan Jurnal Seletisi Indonesia Korda Tapal Kuda Melakukan atau membuka donasi bagi para korban gempa di Cianjur Sekaligus nanti kita di awal nobar nanti juga akan ada doa bersama Kegiatan ini sebagai wujud empati kita ya Atas musibah yang menimpa saudara kita di Cianjur Dan ini juga kami sekaligus mengetuk Keprihatinan kepada para begila bola Bolehlah kita berpesta dengan melihat tontonan sepak bola kelas dunia Tapi jangan lupa bahwa di sisi lain saudara kita yang di Jawa Barat Di Cianjur tepatnya sekarang sedang mengalami musibah Dan itu wajib kita perhatikan bersama Bupati Jumper yang juga hadir langsung mengapresiasi Giat gabungan antara IJTI, Pemkap Jumper dan Supersokar Sikap peduli antar sesama ini sangat penting Untuk memberikan dukungan dan kekuatan kepada saudara kita di Cianjur Jadi hari ini kesempatan kita ada pilihan dunia Dan kumpulnya masyarakat Jumper di alun-alun ini Ini kesempatan baik juga untuk berdoa bersama Dan mengingatkan kita semuanya bahwa hari ini Negeri kita sedang memberikan musibah Saudara kita di Cianjur Ada lebih dari 268 yang meninggal Dalam sekarang ini masih teridentifikasi 122 Mudah-mudahan segera kembang-kembang ditemukan semuanya Dan kita berdoa bersama-sama Mudah-mudahan yang sudah dipanggil oleh Allah Semua berkat, semua khusus Rautima Dan keluarga yang ditinggalkan Dan di event ini Kesempatan untuk orang Mari doa bersama-sama Dan ada donasi Nanti insya Allah kita donasi sampai satu bulan Dengan teman-teman IJTI Terima kasih Dan super syukur Dan mereka berkolaborasi Nanti di akhir bulan Di akhir final nanti Donasi-donasi ini Kita berikan kepada Saudara kita di Cianjur Dan nanti hasilnya Setiap hari akan diumumkan Dapat berapa Dapat berapa Kita harus sedikit Kepedulian ini penting Karena apapun Ini adalah benda kita bersama Dan kita wajib merasakan Apa yang dirasakan Saudara kita yang sedang musibah Mudah-mudahan ini musibah ini Tidak ada lagi Dan ini bagian untuk Insya Allah ada hikmah daripada musibah ini Jadi ya teman-teman ya Saya ingatkan sekali lagi Untuk menjaga kebersihan Terutama sampah plastik ya Di hari pertama Penggalangan dana diperoleh Dana donasi Sejumlah 9 juta rupiah Dan penggalangan dana Untuk kurban kempak ini Akan dilaksanakan Dalam beberapa hari ke depan Dari Jumper Yudi Sadi Jumper 1 TV Melaporkan Dengan program pendidikan Yang ada selama ini Seperti inilah kemeriahan Peringatan Hari Guru Nasional 2022 Dan HUT PGRI ke-77 Di Stadion Noto Hadinegoro Kejamatan Patrang Jumat Pagi Ribuan guru hadir Dalam kegiatan kali ini Unik ya Seluruh peserta Menggunakan baju adat Daerah Indonesia Peringatan Hari Guru Nasional Kali ini mengambil tema Merdeka Belajar Merdeka Belajar Terus digaungkan pemerintah Dengan tujuan Bisa memberikan Pola pembelajaran Yang lebih baik ke depannya Pelajar maupun guru Nantinya tidak hanya fokus Pada metode mengajar materi saja Namun juga harus Mempunyai inovasi program Yang bisa dikembangkan Hal itu bertujuan Untuk menghasilkan Generasi muda yang kreatif Untuk mendukung Pembangunan Indonesia Hal ini pun diamini Oleh Bupati Jember Yang menyebut program Merdeka Belajar Sangat relevan Untuk diterapkan saat ini Dengan kemajuan teknologi Dan perkembangan zaman Guru maupun siswa Dituntut untuk lebih kreatif Dan inovatif Agar bisa bersaing Yang pertama Saya mengucapkan Selamat Dalam mengucapkan Hari Guru Nasional Dari tahun 2022 ini Dan juga hari ulang tahun BGRI Yang ke-77 Dan tentunya Hari ini Tentunya harapan Tadi saya menyampaikan Sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem Makarim Bahwa Hari ini sudah saatnya Perubahan Untuk guru-guru Perubahan apa Yang itu Wujudkan untuk bersama-sama Untuk Merdeka Mengajar Di situ Di Merdeka Mengajar Tentunya ada inovasi Harapannya bagaimana Kita semuanya Wajib Berani berinovasi Guru-guru kita Dengan Cara Merdeka Mengajar Apa artinya itu Di situ Anak-anak kita Dididik mereka Bisa menunjukkan Kreativitasnya Kreativitas itu Akan muncul Apabila guru-guru Memulai dengan Berani melakukan Inovasi-inovasi Itu adalah pesan Yang terkandung Maksud yang di dalam Sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan Dan kami Sangat-sangat Setuju sekali Sangat-sangat Memahami Dan kami akan Terus bersama-sama Berkolaborasi Dengan para Kepala sekolah kita Untuk memberikan Support dan Dukungan Dorongan kepada Guru-guru semua Untuk melakukan Inovasi-inovasi baru Untuk mereka Bagaimana berinovasi Melakukan Merdeka Mengajar Mengajar bukan Dalam arti Harus di dalam kelas saja Tapi di ruang kelas pun Juga itu harus dilakukan Merdeka Mengajar pun Untuk lokasi-lokasi Di luar kelas Itu menjadi penting Agar anak kita Bisa Mengimplementasikan Mengimplementasikan Pelajaran-pelajaran Yang mereka belajari Dari Jumper Yudisa di Jumper 1 TV Melaporkan Deklarasi desa Open Defection Free Atau terbebas Dari puak air besar Sembarangan ini Dilakukan oleh Muspika Wuluhan Bersama UPT Puskesmas Wuluhan Dan Puskesmas Wajajir Serta melibatkan Kepala desa Dan Kepala Dusun Beserta kader Posyandu Sekecamatan Wuluhan Program desa ODF ini Dipastikan sangat Bermanfaat bagi masyarakat Sehingga bisa tercipta Lingkungan yang bersih Pada tamil Kemudian Melakukan verifikasi Lapangan Berhadap Cakupan yang masih Sharing Jadi Secara rumah Tidak memenuhi jaman Tapi sharing Dengan keluarganya Sharing Dengan tetangganya Memastikan bahwa Tidak ada Keluarga yang besar Sembarang Perjalanan ini Dilakukan cepat Dan akhirnya Pada hari ini Deklarasikan Sembanya Melayu Bersama Puskesmas Pesah Kekasun Dan Deklarasi ditutup Dengan penandatanganan Kesepakatan Atau komitmen bersama Bahwa ini adalah Program yang sangat Bagus sekali Yang harus kita Lestarikan Kita percayakan Untuk memberikan Pendidikan kepada Masyarakat Agar supaya Bisa mengetahui Peraturan Yang ditentukan oleh Pemerintah Untuk Tidak buang air Sebarangan Komitmen ini Sampai dimana Pak Untuk Sampai ke hilir Atau dikomunikasikan Seperti lanjut Jadi kita mulai dari Awal Sosialisasi kepada Masyarakat Terus mulai dari Perencanaan Evaluasi Dan apabila Sudah di verifikasi Bisa desa Sekecamatan Buluhan Atau Sudah sudah Masuk Jadi Desa UBF Dari Wuluhan Bambang Sugiharto Jember 1 TV Melaporkan Lembaga pendidikan Kelompok bermain Permata Hati Balung Mengajak Puluhan siswanya Untuk mendatangi Salah satu Sanggar seni Yang ada di Desa Balung Kejamatan Balung Anak-anak Usia dini Tersebut Tidak hanya Dikenalkan Dengan alat Musik Gamelan Jawa Melainkan Juga Diajari Cara Membunyikan Alat Musik Tradisional Tersebut Secara Bergantian Mereka Memainkan Saron Demong Kenong Gong Kendang Dan juga Angklung Terlihat Mereka Sangat Bergembira Mempelajari Alat-alat Musik Karawitan Ini Menurut Anik Dwi Pratiwi Selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain Permata Hati Balung Edukasi Secara Langsung Ini Sangat Penting Agar Anak Didik Semakin Mencintai Alat Musik Tradisional Dan Budaya Nusantara Dikenalkan Pada Hari Ini Adalah Alat Musik Ball Ada Kenong Ada Saron Dan Ada Beberapa Lagi Salah Satunya Lagi Yang sudah Dikenal Anak-anak Di sekolah Adalah Antrong Karena Di tembaga Kami Juga Ada Antrong Tapi Tentunya Masih Mainan Dengan Mengenalkan Anak-anak Mengajikan Anak Bermain Disini Mereka Terpana Terpesana Dengan Tentunya Seperti Alat Musik Yang Sebenarnya Karena Selama Ini Sekolah Hanya APG Alat Permainan Efikat Saja Dari Balum Dari Bambang Sugiharto Jumbersatu TV melaporkan Suamah warga Dusun Kerajaan I Desa Karangduren, Kejamatan Balung ini terus berupaya memulihkan usahanya yakni membuat kerupuk samiler berbahan dasar singkong Bidang usaha pembuatan kerupuk samiler berbahan singkong tersebut diwariskan secara turun-temurun dari keluarganya Namun saat musim penghujan produksi kerupuk renyah yang sudah dikenal di berbagai kalangan masyarakat ini terkendala proses pengeringan karena membutuhkan cuaca yang cerah di bawah terik matahari Suamah setiap harinya bisa menghabiskan bahan baku 80 kg singkong Bu, untuk sementara ini dijual kemana saja, Bu? Ini toko-toko Keliling Bu, sebelum usaha ini usaha apa, Bu? Usaha tani Alasan Ibu untuk? Beralih ke Ibu Ini sudah lama, Pak Ini turun-temurun Ini dari Mbak E Mbak E Tapi enggak gini Cuma Anu Sedikit-sedikit Terus Terus dikembangkan Ini ukurannya Biasanya kan ada ukuran yang besar Besar ada Ini Ini Samiler Ini Ini pekerjanya ada berapa? Ada lima Ada lima Ini warga sini semua Iya, warga sini Hasil olahan kerupuk samiler Berban singkong tersebut Dipasarkan di pasar tradisional terdekat Dijual dengan harga seribu rupiah Per kantong plastik Berisi tiga kerupuk samiler Rasa kerupuk samiler yang dibuat dari ketela Rasanya ada tiga macam Ada asin Ada guri Ada manis Hmm, gitu lah Pak, ini harganya berapa sama ini? Harga Kalau dari Ibu Ini Rp8.000 per ombio Oh, per ombio Satu ombio Satu ombio isinya 8 10 biji 10 biji Dalam satu kantongnya ini? Dalam satu kantong Harganya mungkin di toko seribu Kalau Ibu jualnya 8 ribu Dari Balung Bambang Segiarto Jumbersatu TV Melaporkan